Assalamualaikum adik-adik Di video kali ini kita akan belajar Tema 3, Subtema 3, Pembelajaran 6, Kelas 2 Muatan Bahasa Indonesia Mengenal budaya menjenguk teman yang sakit Hari ini Dayu tidak masuk sekolah Dayu sakit akibat jatuh kemarin Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu Mereka akan menjenguk sepulang sekolah Kita pasti sedih saat ada teman yang sakit Kita tidak dapat belajar dan bermain bersama Saat teman sakit kita dapat menjenguknya Kita dapat menjenguk bersama teman yang lain Saat menjenguk kita hibur teman yang sakit Kita berdoa agar teman kita cepat sembuh Saat menjenguk kita harus berpenjaga sikap Kita tidak boleh ramai dan bertamu terlalu ramah Menentukan rute perjalanan Letak rumah Dayu Rumah Dayu terletak di jalan 1. Gusti Ngurah Rai No. 12 Di samping kanan rumah Dayu terdapat Kura Di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah Rute perjalanan ke rumah Dayu yang pertama Adik-adik silakan perhatikan Tanda panah yang berwarna hitam Tanda panah tersebut adalah rute perjalanan ke rumah Dayu yang pertama Rutenya adalah SDN Nusantara 01 Kemudian jalan Nusantara Kemudian jalan Diponegoro Kemudian jalan 1 Gusti Ngurah Rai Lalu rumah Dayu Kemudian perhatikan panah yang berwarna merah Panah yang berwarna merah menunjukkan rute perjalanan ke rumah Dayu yang kedua Rutenya adalah SDN Nusantara 01 Kemudian jalan Nusantara Kemudian jalan Patimura Kemudian jalan 1 Gusti Ngurah Rai Lalu rumah Dayu Muatan Matematika Menghitung nilai sekelompok pecahan uang Siti dan teman-temannya sudah mengetahui letak rumah Dayu Mereka berangkat bersama-sama Mereka singgah di toko buah untuk membeli oleh-oleh Sebelumnya mereka telah mengumpulkan uang dari semua siswa Ada banyak buah yang dijual di sana Ayo kita pasangkan harga buah dengan pecahan uang yang tepat Berdasarkan harga buah tersebut Urutan harga buah dari yang termurah adalah Salak Jeruk Jambu biji Dan mangga Uang digunakan pada kegiatan jual beli Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga dan nilai uangmu Cara membandingkan harga barang dan nilai uang sama dengan cara membandingkan bilangan Muatan SBDP Membuat gambar imajinatif Kerukunan beragama di sekolah Siswa SDN Nusantara 01 Hidup rukun Mereka saling menghargai antar teman Walaupun beberapa siswa memiliki agama yang berbeda Mereka saling menolong Semua siswa sangat senang belajar di sekolah Menjunguk teman sakit merupakan contoh kerukunan Bekerja bakti dan kerja kelompok juga contoh kerukunan Contoh kerukunan di sekolah tersebut bisa kita gambarkan Kita bisa membuat gambar imajinatif dengan tema kerukunan Menggambar imajinatif dilakukan dengan membuat gambar yang bersifat khayalan Kamu dapat menghayalkan kegiatan untuk kamu gambar Langkah-langkah menggambar imajinatif yang pertama Sebelum menggambar imajinatif Buatlah sketsanya terlebih dahulu Dan yang kedua Tebalkanlah garis-garis pada sketsamu Dan yang ketiga Setelah gambarmu selesai Kamu dapat mewarnainya dengan alat mewarnai Misalnya kita akan menggambar kegiatan piket kelas Kita bayangkan suasana kegiatan yang akan digambar Kita siapkan juga alat dan bahan yang diperlukan Selanjutnya kita simak langkah menggambar berikut Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Buku gambar, crayon, pensil, dan penghapus Langkah-langkah membuat gambar yang pertama adalah Kita buat garis tepi pada buku gambar Yang kedua kita buat pola gambar kegiatan piket kelas Menggunakan pensil Yang ketiga kita rapikan pola gambar yang kita buat Yang keempat kita warnai gambar imajinatif Sesuai keinginan Dan yang terakhir Gambar imajinatif kegiatan piket kelas sudah jadi Sekian video pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi dengan video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton